Halo Rekan Trader semua, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua. Video kali ini banyak di-request untuk dibahas dengan topik mengenai binary option. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan dengan cara yang sederhana agar Anda dapat mudah pahami. Dan sebelum memulai, mari kita simak video yang satu ini. XM merupakan broker forex dan CFD yang teregulasi yang telah berdiri sejak tahun 2009. Anda dapat trade forex gold oil atau CFD salam global dengan platform metatrader 4 atau 5 tanpa komisi dengan spread rendah dan pilihan opsi mikro account. Anda dapat memulai trading dengan deposit minimal sebesar 200 ribuan rupiah saja. Bagi sesama dengan FXBite sebagai mitra di Indonesia, Anda dapat memulai trade forex dengan dukungan penuh dan layanan tutorial lengkap untuk Anda yang baru memulai belajar trading atau bagi Anda yang telah berpengalaman, khususnya di forex. Untuk pembukaan account, silahkan Anda dapat visit di www.fxbite.com Perlu saya jelaskan sebelumnya bahwa saya adalah trader untuk saham dan forex dan saya bukan trader binary. Jadi apa yang saya sajikan ini bukanlah sesuatu yang sifatnya absolut. Artinya ini merupakan pendapat saya pribadi. Dan tentunya Anda boleh setuju atau tidak, itu terserah saja. Namun harapan saya semoga video ini bisa membukakan wawasan bagi Anda semua, terutama bagi Anda yang baru dan menjadi plan pertimbangan sebelum Anda terjun ke dunia trading ini. Brutal Truth About Binary Option Well, ini adalah judul materi kali ini. Saya akan memulai dengan Apa itu Binary Option? Ini adalah definisi yang saya ambil dari Investopedia. Di internet Anda bisa cari. Saya screen, apa itu, saya copy paste ke sini. Tapi kurang lebih terjemahannya adalah seperti ini. Ini terjemahan saya sendiri, yaitu Binary Option ini adalah suatu produk finansial di mana buyer itu menerima keuntungan atau kehilangan investasinya berdasarkan posisi option setelah expired. Dari hasil dari dua kemungkinan, yaitu ya atau tidak. Dalam hal ini biasanya naik atau turun, begitu ya. Maka dari itu disebabnya disebut sebagai Binary, yaitu Profit atau Loss, begitu. Kurang lebih seperti itu, saudara, definisinya. Nah, bagaimana cara kerja Binary? Itu saya akan jelaskan dengan contoh berikut ini. Baik, pada layar sekarang ini adalah, yang Anda saksikan ini adalah Binary Option dari PER, yaitu EURUSD. Ya, Anda bisa lihat di sini, ini charting-nya. Untuk chart ini biasa singkat sekali, saudara, ini dua menit. Ya, candlestick-nya ini dua menit. Anda bisa pilih, ya. Oke, dua menit. Kemudian yang warna merah ini, garis turun ini, ini adalah yang namanya expiry date. Bukan expiry date lah, lebih tepatnya expiry-nya lah. Karena bukan sampai beda date, cuman beberapa menit begitu. Anda bisa pilih, ini expiry date-nya. Jadi, ini adalah tiga menit, ini adalah lima menit. Kemudian Anda bisa mundurkan itu sampai lima puluh satu menit. Ya, sekitar satu jam lah ya, sekitar, ya, sekitar satu jam lah period expiry-nya. Dalam hal ini saya coba lima menit, atau lebih cepat lah ya, mungkin sekitar tiga menit kita akan kasih contoh. Nah, kemudian yang berikutnya, Anda, ini saya account demo ya, saudara, ya, di IQ Option. Kemudian saya ingin bet berapa, misalkan. Saya ingin seratus, misalkan. Ini amount-nya yang saya ingin, tanda kutip, investasikan untuk trade di sini. Kemudian ini profit, ini namanya payout, itu 85%. 85% ini jadi begini. Kalau Anda profit nanti, tebakan Anda benar, itu Anda dapat 85% dari 100 ini. Jadi, dapat 85 dolar ini nih. Tapi kalau Anda tebakan Anda salah, ya, Anda akan kehilangan yang 100 dolar ini akan hilang. Contohnya chart seperti ini. Sekarang ini saya akan lihat period-nya berapa, misalkan 2 menit ke depan, ya. Saya tentukan saja 2 menit ke depan, ini mau naik atau mau turun. Misalkan saya put, misalkan mau turun ya, saya bet turun, ini lower. Tuh, Anda lihat ya, ada panah merah turun ke bawah. Saya klik aja seperti ini. Maka akan ada ini, notes-nya di sini. Saya zoom lebih dekat ya, biar kelihatan ya. 15 second begitu. Saya invest 100 lah intinya, seperti itu. Dan harganya turun. Itu harga turun terus. Kemudian ini, kalau sampai dengan lewat garis merah ini, harganya di bawah dari harga ini, saya dapat 85 dolar. Tetapi kalau harganya tutup closing naik ke atas, maka saya kehilangan 100 dolar. Permainannya, rule of the game-nya, sangat simple sekali. Jadi cuma naik atau turun, seperti itu saja. Baik, ini mendekati period time. Anda bisa lihat ya, sebentar lagi. Kalau ini berarti kan profit, saya win begitu ya. Ya, nah ini result. Saya plus 85 dolar. Berikutnya saya akan coba bandingkan antara binari dengan forex. Karena ini yang paling banyak ditanyakan oleh rekan-rekan semua. Ya, ada 8 perbandingan yang nanti saya akan coba ulas ya. Singkat, tapi cepat sekali aja, saudara. Yang pertama adalah tentang regulasi. Nah, untuk membahas tentang regulasi ini, itu saya akan menggunakan web wikifx yang lebih transparan begitu ya, lebih independen begitu, untuk menilai 4 broker binari yang ada di Indonesia. Pertama adalah binari.com, yang kedua adalah olimtrade, binomo, dan iqoption. Anda dapat masuk ke wikifx.com, akan muncul layar seperti ini. Anda tinggal masukkan broker yang Anda ingin cari, misalkan binari ya. Anda klik di sini, nanti akan muncul ratingnya seperti apa, saudara. Nah, binari.com ini adalah ratingnya 3.6 dari 10, saudara. Nah, ini cukup rendah ya. Ini di sini ada detail regulated in Vanuatu. Banyak sekali komen yang warning-warning seperti ini ya. Ini merupakan bukan hal yang positif, begitu ya. Broker yang kedua adalah olimtrade, saudara. Olimtrade ini sangat terkenal di para binari trader di Indonesia. Dan sebenarnya broker ini itu tidak teregulasi. Jadi, kalau Anda perhatikan ya, di sini ini skornya cuma 1.2 dan unregulated. Broker binomo juga halnya sama. Ini cukup terkenal di Indonesia juga, yaitu sama-sama unregulated, saudara. Dan banyak juga warning-warning lah, low score seperti itu. Yang paling lumayan sebenarnya iqoption. Iqoption ini skornya 7, 6.95. Dan teregulasi katanya di Cyprus. Di CISEC lah. CISEC punya regulasi. Tapi kalau Anda perhatikan lebih lanjut ya, di website-nya iqoption. Itu saya coba searching. Itu tidak tertulis detail bahwa dia diregulasi oleh CISEC. Justru dia didirikan di Vanuatu lah. Negeri Vanuatu itu mana juga saya kurang jelas. Kalau Anda cari di website-nya, nggak ketemu lah. Dia teregulasi oleh mana. Dia nggak sebutkan secara clear. Ini juga cukup menjadi pertanyaan. Kalau kita bandingkan dengan regulasi dari Forex, contohnya dari XM ya, ini adalah partner dari Forex broker kita. Untuk trading di Forex itu, skornya Anda bisa bandingkan itu jauh sekali. 8,83. Dan juga untuk trading di broker global, itu di eToro, itu skornya 8,66. Nah, ini adalah dua contoh ya, untuk broker yang regulasinya jelas. Kalau Anda ingin mencoba melihat-lihat, di sini juga boleh. Broker-broker di Indonesia, yang Anda sering kenal gitu, Anda tinggal masukkan saja namanya di sini, dan Anda bisa tahu skornya seperti apa. Nah, balik ke sini, saudara. Regulasi itu seperti apa sebenarnya? Simpelnya seperti ini. Regulasi itu adalah mirip, kalau di Indonesia itu namanya OJK atau BAPEBTI. OJK atau BAPEBTI itu adalah regulator yang meregulasi, misalkan di OJK itu adalah sekuritas, itu diregulasi oleh OJK. Kemudian BAPEBTI itu lebih khususnya kepada market bursa berjangka, seperti Forex, kemudian seperti cryptocurrency di Indonesia, juga diregulasi oleh BAPEBTI. Nah, broker-broker yang teregulasi itu, mereka harus patuh pada aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh regulator. Ya, contohnya kalau broker Forex di dunia itu, mereka harus tidak sembarangan memberikan leverage, contohnya seperti itu. Kemudian mereka harus menempatkan dana pada akun terpisah dari akun perusahaan. Kemudian contohnya berikutnya, mereka harus menggunakan QIC. Harus tahu siapa customernya. Ya, nggak boleh mereka menerima customer yang misalkan dananya untuk pencucian uang, untuk kegiatan terorisme. Nah, hal-hal seperti itu yang merestrik broker-broker itu sehingga mereka tidak bisa seenaknya memberikan layanan kepada klien. Mereka harus ada aturan-aturan yang tertentu. Nah, regulasi ini penting sekali, saudara, terkait keamanan dana Anda. Dana Anda itu bisa dipakai untuk apa itu nggak jelas gitu ya, kalau broker-broker yang tidak teregulasi. Dari keempat broker ini, itu regulasinya tidak terlalu clear menurut saya. Anda bisa pelajari lebih lanjut di masing-masing website-nya mereka ya. Anda lihat begitu. Itu ya mereka bilang ada regulasinya begitu. Tetapi tidak secara, kalau Anda detailin ya, Anda pelajari lebih mendalam, itu menurut saya tidak kuat regulasinya. Jadi hanya asal tampilkan begitu bahwa mereka mereka sebut bukan teregulasi, tapi lisensi. Lisensi kemana begitu. Nah, itu juga masih meragukan ya menurut saya. Oke, itu dari sisi regulasi. Hal kedua setelah dari sisi regulasi adalah yang namanya leverage. Nah, di dalam binari ini tidak ada yang namanya leverage. Jadi, kalau Anda punya model berapa begitu ya, seribu begitu, Anda taruh pasang 100 dolar, ya Anda akan kehilangan 100 dolar. itu kalau kalah, atau Anda akan menang, seperti contoh tadi ya, itu 85 dolar, karena payoutnya 85%. Seperti itu. Jadi, tidak ada yang namanya leverage. Sedangkan di forex itu lebih kompleks, ada yang namanya leverage, dan Anda dapat mengatur resiko-resikonya ada, itu Anda dapat atur sedemikian rupa. Yang berikutnya adalah spread. Di dalam binari ini tidak ada spread. Jadi, kalau Anda perhatikan itu, tidak ada perbedaan antara harga beli atau harga jual. Well, sebenarnya bukan beli jual ya, sebenarnya itu Anda hanya taruh tebakan apakah naik atau turun. Sedangkan di dalam forex itu ada yang namanya spread, yaitu perbedaan antara harga beli dan harga jual, atau harga bid dengan harga ask. Yang keempat adalah, kalau di binari itu tidak ada yang namanya TP dan SL. Jadi, tidak ada take profit, tidak ada stop loss. Yang ada hanya naik atau turun. Setelah expiry date, profit atau loss, seperti itu. Yang berikutnya adalah payout. Payout ini seperti Anda lihat, Nah, mengenai payout ini sendiri, saudara, ini mirip-mirip dengan permainan yang memberikan peluang atau odds yang lebih kepada para pembuat permainannya itu sendiri. Jadi, misalkan begini. Kalau Anda kalah, misalkan ini Anda pasang 100 dolar begitu ya, Anda akan kehilangan 100. Tetapi kalau Anda menang, Anda hanya mendapat 85%. Nah, payout ini biasa bervariasi antara 80-90%. Bahkan ada yang dibuat 80%, saudara. Jadi, agak enggak, menurut saya pribadi ya, ini agak kurang fair begitu ya. Ya, bandar selalu menang lah, intinya seperti itulah. Begitu. Dan yang berikutnya adalah yang namanya expiry. Kalau Anda lihat di sini ya, ini permainannya ini ada expiry date. Kalau Anda pemain yang cukup lama kenal di dunia forex, itu Anda tahu bahwa kalau Anda main time frame yang singkat, yaitu yang sangat pendek, itu akan sangat sulit, saudara, untuk bisa mengalahkan market. Jadi, semakin pendek time frame-nya, Anda seorang scalper itu butuh skill yang sangat-sangat tinggi untuk bisa winning rate-nya itu bagus. Binary ini memang dibuat sedemikian, sehingga time frame-nya itu singkat-singkat, saudara. Sehingga memang tingkat kesulitannya sangat tinggi dan risikonya tinggi. Nah, dengan menerapkan yang namanya expiry ini, itu akan menjadi sangat susah buat para traders-nya itu untuk bisa win. Berikutnya adalah yang namanya platform trading, saudara. Platform trading ini sendiri itu kalau di binari, masing-masing broker memiliki platform tradingnya sendiri. Kalau di forex itu menggunakan standar atau biasanya itu menggunakan MT4 atau MT5, begitu. Yang terakhir adalah, nah, tipikal dari broker binari itu adalah market maker. Hampir semua yang saya jelaskan di atas tadi itu mereka adalah disebut sebagai broker bandar, begitu ya. Jadi, mereka tidak ada satupun yang meneruskan order dari kliennya itu ke atas. Dalam arti, contoh kalau di forex itu, mereka memiliki yang namanya liquidity provider. Jadi, mereka handle sendiri semua sebagai market maker. Mereka bisa saja itu mainkan catnya semuanya mereka begitu. Untuk winning rate-nya itu, odds-nya ada di mereka begitu loh. Ada beberapa hal yang saya dapat tarik kesimpulan. Summarnya adalah seperti ini. Dari bawah, binari option ini adalah simple. Very simple sekali. Jadi, Anda hanya perlu memprediksi naik atau turun, seperti itu. Yang kedua adalah, ini adalah legit, artinya bukan scam, gitu ya. Bukan berarti kalau broker itu tidak teregulasi, dia scam bahwa kabur uang Anda itu bukan seperti itu. Tetapi memang, beberapa hal-hal lain, seperti odds-nya itu ada di mereka, dan mereka membuat permainan ini sedemikian rupa, sehingga Anda susah menang, atau winning rate-nya Anda rendah itu, ya itu lain cerita lah ya. Yang berikutnya adalah spekulasi, bukan investasi, artinya bahwa binari option ini lebih cocok buat Anda yang ingin melakukan spekulasi. Bukan untuk melakukan investasi jangka panjang, apalagi ya. Yang berikutnya adalah, adanya peluang itu ada di penyedia platform. Jadi, peluang menangnya itu lebih banyak di mereka, begitulah. Shorter time frame, ini semakin sulit, karena adanya expiry time itu tadi. Yang terakhir adalah extremely risky, karena Anda bisa mempertaruhkan semuanya, Anda menang dengan cepat, dan juga Anda bisa kalah dengan cepat pula. Dan habis uangnya. Ya. Itu adalah karakteristik atau summary yang dapat saya simpulkan dari mempelajari binari option ini. Itu tadi adalah ulasan tentang binari option. Jadi, apakah binari ini judi atau tidak judi? Itu Anda silahkan tentukan sendiri. Well, kalaupun itu judi, so what gitu ya? Selama Anda memang ingin mencoba peruntungan di binari, ya silahkan saja. Anda bisa mencari info lebih lanjut dengan belajar dari orang-orang yang jago di trading binari ini. Anda bisa mencarinya di beberapa YouTube channel yang ada. Tapi, bila Anda bertanya, jujur, pendapat saya pribadi ya, saran saya berdasarkan apa yang saya jelaskan di atas, baiknya Anda menghindari untuk trade dalam binari ini. Karena menurut saya terlalu berisiko, dan peluang untuk winning itu kecil sekali. Akan lebih baik bagi Anda untuk bisa trade forex atau saham, baik di saham lokal atau global gitu ya. Forex, Anda bisa visit ke www.fxprat.com untuk saham di Mirai dan juga di xcopytrade.com Well, itu saja saudara. Untuk video kali ini, kita jumpa kembali nanti di lain topik. Dan saya usahakan salam sukses buat Anda, dan cua selamat. Terima kasih telah menonton!